Kegagalan timnas Australia memenangkan laga kontra Indonesia menuai kritik tajam dari media-media negara tersebut. Pertandingan Australia versus Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Biala Dunia 2026 pada selasa 10 September 2024 itu berakhir dengan skor kacamata. Garuda yang bertenggar di peringkat 133 dunia mampu menahan gempuran Australia yang duduk di ranking 24 dunia. Lantas apa kata media Australia terkait performa Socrates di laga kualifikasi ini? Seusai laga, performa tim asuhan pelatih Graham Arnold ini menuai kritik tajam dari media The Sydney Morning Herald. Menurut media itu, hasil imbang ini meningkatkan tekanan pada pelatih dan para pemain yang dinilai tampil dengan buruk. Mereka juga mengkritik pemilihan taktik dan pemain yang diturunkan ke lapangan oleh Arnold. Pasalnya Socrates dinilai kesulitan memanfaatkan peluang dalam setiap serangannya. Kritikan serupa juga dilontarkan media The Australian. Media itu menyebut laga ini menjadi pukulan telak bagi ambisi Australia yang lolos 6 kali berturut-turut ke Biala Dunia sejak 2006. Media ini turut menyoroti performa gemilang keeper Indonesia Martin Paes yang terus menggagalkan peluang Australia. The Australian menilai Socrates seharusnya bisa bermain lebih bagus lagi. Dalam laga kualifikasi Biala Dunia 2026, Australia masih belum membawa kemenangan. Jurnalis asal Australia dan kontributor untuk ESPN, Joey Lynch, turut menyoroti performa sokerus lewat unggahan video di akun media sosial X-nya. Ia menilai seharusnya Australia bisa mengalahkan Indonesia yang memiliki ranking rendah di dunia. Linz juga mengakui bahwa Indonesia memang sedang laik daun. Namun menurutnya timnas Australia mestinya bisa mengalahkan tuan rumah walaupun di stadion GBK yang tak bersahabat bagi Sokerus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.